Kalau konten dakwah berupa cuplikan video, kemudian disitu gak ada keterangan, larangan untuk mengkopinya atau men-share-nya, ya pada asalnya itu bagian dari dakwah, ya gak apa-apa, justru dakwah itu semakin banyak tersampaikan semakin besar manfaat, gak harus izin, ya gak harus izin, ya. Nah kecuali yang disitu jelas ada larangan memperbanyaknya, mengkopinya apalagi dengan tujuan bisnis, ya. Misalnya ingin jadi youtuber, diambil potongan-potongan ceramah seorang ustadz, ya tanpa izin sang ustadz, ya. Karena dia tahu ustadz ini terkenal, populer, dan dia ambil potongan-potongan, ya, kemudian dia sebarkan, sehingga semakin banyak subscribernya, ya. Nah yang seperti ini hendaknya dia minta izin kepada ustadz yang dia share tersebut, karena belum tentu ustadznya ridho dengan apa yang dia lakukan. Apalagi potongan-potongan itu kadang bisa menimbulkan fitnah, kalau penggalan potongannya gak pas, ya. Itu kan banyak yang terjadi pada sebagian asatidah kita, ya, dicomot potongan-potongan ceramahnya, kemudian di share, ya, disebar luaskan. Ada orang-orang yang memang belum sampai pemahaman ilmu tentang hal tersebut, sehingga timbul kegaduhan. Ya, timbul kegaduhan. Nah, ini akibat apa? Tidak meminta izin kepada narasumber terkait apa yang disampaikan di video itu. Bisa saja itu materi kajiannya sifatnya untuk kalangan tertentu, khusus, ya. Tapi ternyata ditangkap, kemudian disebar luaskan, bukan konsumsi umum sebetulnya itu. Ya, tapi jadi konsumsi umum. Akhirnya apa? Timbul fitnah. Nah, kalau hal mengakibatkan seperti itu, ya, harus minta izin. Iya, barakallah. Iya, itu bisa jatuh ke dalam perbuatan gosob juga, ya. Nah, kalau catatan-catatan seperti yang tadi saya jelaskan. Barakallah.